Lalu Yahudi itu apa? Awas jangan arah notaku, usah hake pinterlah sementara notaku. Karena ini sekali salah itu fatah. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama apa nama marga apa nama sekte? Terus orang itu gak tau mikir mana dikira Yahudi itu nama agama apa nama sekte? Lalu nama ini tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali yang nulis salah tetap selawasi korbannya salah. Misalnya kalau Siti Jenar, kita kan gak pernah tau Siti Jenar persis sepi. Kami nulis misalnya ini wahadadil wujud, akhirnya ini tersangka wahadadil wujud. Tapi ada juga penggemarnya Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali saja menghasut, bareng dipatai ini wangi, bernyata-bernyata digenti asuh. Jadi yang ketawa-bernyata itu wali, jadi ada versi penggemar Siti Jenar. Aku juga termasuk turunan Sunan Kudus dengan catatan. Itu yang paling manggal sampai ketoprak. Perkaraannya memang kalah sampai Sari Den. Sejujurnya memang manggal. Tapi yang tidak ketoprak itu tahu suara aku. Tidak takut aku tidak ketoprak aku lagi. Ini mergawi. Setelah hubungannya benar apa salah. Baru saja. Ini cerita Sari Den itu kali Sunan Kudus aman kalah. Berarti ini dibuyut aku. Kondang ya. Ya sudah seperti itu. Nah khawatir kita kalau kita sudah tidak apal Quran, tidak apal hadis. Nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya ada orang yang tidak ahli sunnah. Kan ada film gambarannya Umar, Unyikso Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita tidak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah. Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan ke Harimudagir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi. Agama satu bilang apa? Nasroni. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucuti. Saya mesti raro. Tidak ulama tidak raro. Ketika Nabi debat dengan Um Yahudi, debat dengan Um Nasroni itu debatnya itu lucu. Kanji Nabi ditanya. Mat kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Nah orang Yahudi ini ya. Padahal pintar-pintar orang Yahudi. Kadang bakat. Cerdas. Tapi musuh-musuh pengeran tetap kalah. Jawabnya orang Yahudi ini. Wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Kan anid tabiq millata ibrahimah hanifah. Millata abikum ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasroni. Sehingga orang Yahudi orang. Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua yang mengumpul. Menurutnya tidak bergabung. Jadi kadang orang pintar itu tidak bergabung. Nabi oleh saya seperti ini. Yang aneh. Yang aneh. Yang Yahudah bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim. Jadi pada saat ini Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti bahasa Indonesia. Saya tahu seperti ini. Mbak Nur Salim penggemar Hasan Hasan itu anakku. Saya tahu seperti ini Mbak Zubaru penggemar Ghusyofur. Kan mungkin. Saya tahu Mbak Hasim penggemar Mbak Yeini. Jadi mereka itu keterucut. Ibrahim itu Yahudi. Padahal yang jenis Yahudi itu putuh. Nabi Ibrahim itu Yahudah bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim. Mulanya terus Quran turun. Quran turun oleh gojlog ini. Ha antum ha ulai ha jastum fi malakum bi ilm. Falimatu ha juna fi mali salakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah. Karena dia junior mengaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasroni pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu judulnya Ibrahim. Makanya Al-Qur'an yang saya katakan. Wama unzalati taurau tuwal injilu il-lamim ba'di. Ya ahlal kitab. Bilih ma tuha juna fi ibrahim. Wama unzalati taurau tuwal injilu il-lamim ba'di. Afalah takkil. Jadi ini penting ya. Penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang senang ngaji ini itu seorang sejarah. Kalau ngaji, Ibu Suwarga, paham. Ya itu. Kau wabat menghadapi orang ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kalau Ibu Suwarga, Ibu Suwarga, Ibu Suwarga. Tapi kalau mereka paham. Tapi Ibu Suwarga cuma penting Ibu Suwarga. Masalah itu. Orang tahu kepikiran lain kalimatit lah. Aku lho cara menghadapi warga untuk paham Qur'an. Ini lagi paham Qur'an sih. Lagi paham Qur'an sih. Tapi kalau tidak ada yang paham. Orang mungkin paham Qur'an. Maksudnya itu orang regani pengiran lah. Paham Qur'an itu keren lah. Orang paham Qur'an. Orang sementing paham. Orang paham lah. Karena ini sudah menjadi menjadi perdapatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian. Makanya. Nah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya. Man huwal Yahud. Hwa Ishaq. Hwa Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. Terus diomong Ibrahim pengikut Yahudi. Itu padahal tadi. Kayak kita bilang misalnya. Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan tidak mungkin. Pak Karno pengikut Puan Marani. Atau Mbak Asim pengikut Mbak Yeni. Atau Mbak Nur Salim. Bapak saya pengikut Hasan anak saya. Kan aneh. Sehingga pengiran oleh Gojlog itu. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Mereka ini yang menyebabkan. Tapi saya ini pecintaan dari Kanjig Nabi. Roto-roto itu rapint. Mungkin sholawatan, berjanji, berwantar. Tidak berjanji, berkata, 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 berkata. Mereka ini berkata. Mereka ini berkata. Mereka ini berkata. Ini salawatan. Ini berkata. Kadang-kadang bingung. Bukan. Lihat, berjanji, terjemah. Terjemah. Mereka berkata. Ini berkata. Ketika Nabi kandungannya umur dua bulan. Bapaknya mati. Itu kan tarik. Gara-gara dia coba sarap. Terus ada mantra. Mereka berkata. Mereka berkata. Mereka berkata. Mereka berkata. Mereka berkata. Mereka berkata. Terserah. 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 Ini saya tulis bahasa Indonesia. Terserah. Lihat. Terus. Ya sudah. Ya biasa saja. Tarih. Ya kan Tarih. Terserah. Ketika Syait Abduh. Abdu'ah kenapa meninggal di Abdu'ah? Kenapa Abdu'ah meninggalnya di Abdu'ah? Abdu'ah itu kawasan Yasrib, karena Abdu'ah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muttalib itu orang Yasrib. Nafas di sana, di Baninajar sakit. Terus kapun, terus berbicara di sejarah. Tapi saya mau coba bahasa Arab, saya mau coba seperti historis apa. Akhirnya, saya akan berpikir mantra. Karena saya tidak tahu, saya harus benar. Saya akan berpikir benar. Saya akan berpikir benar, saya akan berpikir benar. Saya akan berpikir benar, saya akan berpikir benar. Saya akan berpikir benar, saya akan berpikir benar. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud, itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali, saya sampai menangiskan Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat alam mereka. Jogja juga mengalami begitu, Jakarta Rembang nanti juga mengalami begitu. Banyak raja itu wali. Tapi waris-warisnya sudah menyewa orang abangan. Terus misalnya dikasih sesajen. Orang ada yang di sini, tapi mau sesajennya. Kalau makamnya memutuskan seperti itu. Penjaga makamnya itu. Karena kalau ada di wali, ada anak putuhmu, muridmu wali, ada orang yang berpikir. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri. Tapi ada orang yang berpikir. Mereka berpikir nangis. Banyak seperti itu. Tidak bisa dituwa. Banyak. Lalu makamnya terserah siapa? Terserah yang krumat atau terserah statusnya zaman dulu. Karena yang krumat itu berafiliasi ke Yahudi. Terus mengklaim Ibrahim itu. Maka Quran harus menerangkan. Maka anak Ibrahim, Yahudi, awal anasrohan. Karena secara artifak, secara kesejarahan fisik. Itu sekarang dikuasai. Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu, ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Ambiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah. Ternyata Ka'bah di situ sentral Tauhid. Ketika Ka'bah jadi sentral Tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti Tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan tidak dihabis oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Tauhid. 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 Pintar. Maju. Tauhid. 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 Tauhid.